Kalau 99-nya, mekanismenya bagaimana? Oh, yang diusulkan Pak. Arif, 99-nya. Nah, saya rasa karena emosi aja itu. Kalau 99-nya, mekanismenya bagaimana? Ini kan bisa mengganggu. Nah, pemilu tiga bulan lagi loh. Mekanisme pemilihannya dari Presiden, pemilihan oleh DPR, ribet itu. Mahkamah Agung ribet itu. Jadi saya rasa udahlah kita tegakkan dulu kode etik ini. Mudah-mudahan nanti kepastian hukum yang adil itu akan terwujud. Mengarahkan pengertian publik untuk persiapan pemilihan umum. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3